Halo pemirsa, kota Semarang memang kental dengan wansa zaman Belanda. Banyak warisan bangunan Belanda yang ada di kota Semarang, sebagian sudah dibongkar dan direnovasi, dan sebagian lagi masih berdiri kokoh sebagai sebuah situs sejarah yang takkan purna sampai kapanpun. Salah satunya adalah museum mandala bakti yang terdapat di jalan MGR Sugiyo Pranoto, tepatnya di sisi selatan Tugu Muda Semarang. Gedung tinggi dan kokoh ini konon dibuat pada tahun 1930. Bangunan museum dirancang oleh arsitek Belanda Ikuhur E dari firma Oiman dan Van Leeuwen. Pada awalnya digunakan untuk Rat Van Justijs atau pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Pada tahun 1945 digunakan oleh kota 4 di Ponegoro sebagai markas pertahanan 2, dan pada tahun 1985 bangunan ini resmi digunakan sebagai museum. Dari arah manapun Anda bisa menuju ke arah Tugu Muda. Di sebelah kiri ada bangunan berwarna putih dengan lokasi parkir yang sangat luas. Kendaraan roda 4 bisa memilih parkir di halaman, sejangkan roda 2 bisa masuk melalui bangunan belakang gedung yang terhubung langsung dengan bidung masuk ke area museum. Semua koleksi museum ada di lantai 2. Saat Anda datang, akan ada 1-2 orang yang sepertinya adalah guide yang akan menawari Anda untuk mengantar rontor berkeliling ke ruangan-ruangan di mana koleksi museum berada. Anda boleh menggunakan jasa paraguid ini atau Anda boleh berjalan sendiri memasuki semua ruangan museum. Lukisan tiga dimensi akan menyambut Anda baik yang tergambar di lantai maupun di dinding. Sebuah gambaran kehidupan damai pada masyarakat Indonesia. Gambaran perjuangan pangeran di Ponegoro dilikuskan dengan sangat detail oleh tangan-tangan ahli. Kita seperti terbawa dalam suasana perjuangan masa lalu yang penuh dengan jiwa dan semangat juang. Ruangan ini juga terasa dingin karena pangeran AC yang memenuhi ruangan. Di ruangan lain, kita juga akan melihat banyak catatan sejarah perjalanan koda 4 di Ponegoro. Semua digambarkan secara faktual melalui berbagai foto hitam putih dan keterangan gambar. Dalam sebuah ruangan, Anda akan melihat gambaran pertempuran 5 hari di Semarang sampai catatan sejarah penumpasan para pemberontak yang ada di Indonesia. Timur-Timur, RMS, Kalimantan dan pemberontakan PKI pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Di ruangan lain, kita juga bisa melihat jubah dan alat perang yang digunakan oleh pangeran di Ponegoro. Sorban yang beliau pakai saat berperang melawan penjajah juga peralatan ibadah seperti untian tasbih, pedang dan padasan tempat wudhu. Mija kursi yang digunakan oleh pangeran di Ponegoro saat mengadakan perundingan ikan Belanda juga ada di sini, meskipun hanya berupa replika. Foto-foto para pangdam sejak mulai terbentuk sampai yang terakhir juga ada di sini. Dipasang berjejer di sisi sebelah atas dalam sebuah ruangan. Juga para gubernur Belanda yang pernah berkuasa di Semarang, antara lain gubernur Van de Kock. Di museum ini juga terdapat peralatan tempur dari pedang, bambu runcing, senjata api, granat, pistol, senjata laras panjang, meriam, ranjau darat, dan berbagai alat komunikasi pada saat perang. Ada juga koleksi seragam yang dipakaikan pada manekin yang menggambarkan saat tentara Indonesia masih apa adanya. Ada yang memakai seragam karung goni, baju tentara, baju tentara Belanda, tentara Jepang, sampai TNI memiliki baju loreng sendiri. Kita juga bisa melihat peralatan kesehatan yang digunakan saat perang, seperti beja operasi, alat suntik dengan tapu yang besar, serta tas untuk perlengkapan obat yang terlihat masih terawat. Alat-alat musik militer juga dipamerkan di sini. Alat-alat ini pada masa lalu digunakan sebagai penyemangat bagi para prajurit saat maju ke medan perang dan saat mereka melaksanakan upacara militer. Panji-panji dan bendera militer yang pernah digunakan oleh para prajurit kodam 4 di Monogoro juga dipasang dalam lemari kaca yang bisa dilihat dengan jelas oleh para pengunjung. Untuk sementara, pengunjung memang belum dikenakan tiket masuk. Tapi ke depan, museum ini akan memperlakukan tiket masuk dan menurut rencana sebagaimana disampaikan oleh penjaga museum hanya 5.000 rupiah per orang untuk sekali masuk. Lokasi parkir juga masih dalam penataan. Kedepan akan diberlakukan tiket parkir dengan harga sewa per jam. Biasanya bila hari libur, kawasan museum ini sangat ramai. Dipenuhi oleh bus-bus wisata yang mengangkut pengunjung kelawang sewu. Tapi karena lokasi parkir masih dipenai untuk sementara waktu, bus-bus wisata parkir di tempat lain di sekitar lawang sewu. Bila Anda berkunjung ke museum Mandela Prakti, jangan khawatir kelaparan atau kehausan. Karena di sisi timur museum sudah disediakan warung makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Lapakan museum juga sering digunakan oleh masyarakat menggelar acara seperti event kuliner, pintas musik, dan sebagainya. Kapan lagi kita mengunjungi museum? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! kita selesai habis ini kita mau ke Taman Lili mau lihat lokasinya seperti apa mau Lili ini